Halo para tetua, para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siap dengan perjalanan dari man layan Gak usah pake lama-lama lagi, eh tak kopi nak bawa Cerita masih berkancut dengan kemunculan yang mulia yang pada saat ini mengejutkan Su Chang Terlebih lagi hanya dengan lambayan tangannya yang mulia benar-benar menghancurkan segel yang dibentuk oleh Su Chang Serangannya juga benar-benar dihancurkan Tekanan yang kuat juga menghantam tubuh Su Chang dan void god armornya benar-benar berubah menjadi cairan Su Chang pada saat ini sama sekali tidak bisa melakukan apapun dan hanya bisa menatap ke arah sosok yang mulia Su Chang pada akhirnya segera berkata kepada Yang Mulia Bisakah ia mengizinkan Su Chang menanyakan beberapa pertanyaan sebelum Su Chang mokat Mata Yang Mulia pada saat ini terlihat dingin dan ia tidak mau menjawab pertanyaan Su Chang Sebaliknya begitu Su Chang selesai berbicara Yang Mulia pada saat ini kembali melambaikan lengan baju dan jubahnya Seluruh ruang tiba-tiba menjadi stagnan dan jika dilihat dari luar Sebuah telapak tangan pada saat ini keluar dari kehampaan dan langsung menggenggam Dewa Taishu yang besar Telapak tangan ini mengerahkan kekuatan yang kuat dan Dewa Taishu pada saat ini mulai berkerut dan dipelintir Sesaat kemudian dengan suara keras ledakan pada akhirnya seketika terjadi Dewa Taishu yang terbesar pada saat ini meledak dan berubah menjadi puing-puing daging yang tak terhitung jumlahnya Dewa Taishu terbesar pada saat ini benar-benar dihancurkan dan meledak Adegan ini membuat semua prajurit Taishu yang masih berjuang untuk bertahan menjadi stagnan Mereka melihat Dewa Taishu yang pada saat ini menghilang dengan penuh ketidakpercayaan Begitu ledakan ini terjadi mata Su Chang juga pada saat ini tiba-tiba menyusut dengan sangat tajam Semua otot di wajahnya pada saat ini benar-benar di luar kendali dan Su Chang bergetar hebat Ia sama sekali tidak bisa mempercayai pemandangan yang pada saat ini ada di hadapannya Tetapi ketika puing-puing ini berterbangan di hadapannya Su Chang benar-benar yakin ini bukanlah ilusi dan Dewa Taishu benar-benar telah dihancurkan Ledakan dari Dewa Taishu ini juga mengejutkan semua orang termasuk Permaisuri Permaisuri tiba-tiba mengangkat kelapanya dan mata indahnya pada saat ini menatap kekejauhan Sesaat kemudian matanya dipenuhi dengan kejutan yang tidak bisa disembunyikan oleh Permaisuri Ia juga tidak menyangka bahwa Xiaoyan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan hingga bisa menghancurkan Dewa Taishu terbesar Namun di saat Permaisuri menatap ke arah ledakan yang disebabkan oleh kehancuran Dewa Taishu Matanya sepertinya bisa melihat menembus api dan melihat pemandangan di dalamnya Mata Permaisuri pada akhirnya berangsur-angsur melebar dan ekspresi ketidakpercayaan muncul di wajah cantiknya Kejutan di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi keterkejutan yang luar binasa Bulu mata Permaisuri bahkan pada saat ini sedikit bergetar dan Permaisuri seketika sedikit terengang Tangan putih dari Permaisuri pada saat ini mengepal dan sosoknya tampak sedikit gugup Bersamaan dengan hal tersebut api yang dipicu oleh ledakan Dewa Taishu juga tertiup angin gencang Semuanya berubah menjadi abu dan terlihat adanya tiga sosok yang muncul di antara semua abu Mata semua orang juga tanpa sadar tertarik untuk melihat ke atas menatap ke arah tiga sosok yang muncul di dalam kobaran api yang menghilang Semua orang terlihat pemasaran dengan siapakah sosok yang pada saat ini bisa bertahan Sekelompok prajurit Taishu juga semakin pemasaran tentang siapakah yang bisa menghancurkan Dewa Taishu Sementara itu begitu pemandangan ini semakin jelas Permaisuri juga pada saat ini semakin bergetar Sesosok pada saat ini terpantul di matanya dan mata Permaisuri pada saat ini seketika berair Permaisuri tatapannya berubah menjadi kabur dan pada saat ini bergumam Mungkinkah ini benar-benar guzong seng? Meskipun air mata telah berlinang ke pipi Permaisuri Tetapi pemandangan sosok tersebut menjadi semakin jelas di matanya Pria berjubah ke kaisaran benar-benar muncul di mata Chen Xian Yuan Bersamaan dengan kemunculan sosok tersebut Sosok Su Chang juga pada saat ini muncul di mata semua prajurit Taishu Ketika mereka melihat Su Chang tubuh mereka pada saat ini juga bergetar Pakaian Su Chang pada saat ini telah runtuh dan ia terlihat berlutut di hadapan pria berjubah ke kaisaran Su Chang pada saat ini tampak menyedihkan dan benar-benar tidak bisa melakukan apapun Semua prajurit Taishu tidak bisa mempercayai pemandangan yang pada saat ini berada di hadapan mereka Mereka segera bergumam bahwa ini benar-benar pemimpin Su Chang Namun tampaknya ia telah dikalahkan dan bagaimana mungkin ia bisa dikalahkan? Orang-orang ini adalah orang-orang sampah yang berasal dari sub-dunia sensi Sementara itu di kejauhan Su Chang juga pada saat ini hanya bisa terdiam dan tidak bisa melakukan apapun Su Chang juga terlalu takut untuk bisa mengeluarkan suara apapun Su Chang pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan Dan Su Chang benar-benar tidak bisa mempercayai semua ini Jika Dewa Taishu saja dapat dihancurkan dengan mudah maka tidak ada gunanya Su Chang pada saat ini melakukan apapun Su Chang pada akhirnya bergumam ternyata ia benar-benar masih meremehkan sensi Tetapi menurut Su Chang menghentikan orang-orang Taishu disini tidak akan bisa menghentikan Taishu yang menyerang sensi Su Chang pada saat ini tersenyum meledek dan setelah Su Chang selesai berbicara Tubuh Su Chang pada saat ini langsung mengembang sebelum akhirnya meledak Darah dan daging pada saat ini seketika berterbangan kemana-mana dan tubuh fisik Su Chang benar-benar hancur Hanya tersisa jiwa dari Su Chang setelah tubuh fisiknya dihancurkan Namun sebelum sempat jiwa Su Chang bereaksi pada saat ini sosoknya berhenti Jiwa Su Chang pada saat ini menjerit tetapi jeritan ini tidak berlangsung lama Jiwa Su Chang tidak langsung dilenyapkan oleh yang mulia melainkan kecerdasan spiritualnya yang dihilangkan Namun bersamaan dengan teriakan Su Chang yang baru saja terdengar Pada saat ini ratusan Dewa Taishu yang tersisa seketika mengarah ke arah sumber suara Selanjutnya sekitar 100 Dewa Taishu pada saat ini membuka mulut mereka pada waktu yang bersamaan Pancaran sinar penghancur yang agung pada saat ini seketika dibentuk di mulut masing-masing Dalam sekejap mata ledakan pada saat ini seketika terjadi dengan lesatan sinar cahaya yang dilesatkan Saat 100 sinar pemusnahan ini melonjak Fluktuasi energi yang ditimbulkannya juga tidak dapat dibayangkan Seluruh istana keabadian Nirwana juga pada saat ini bergetar dan tampaknya ruang tersebut menjadi sangat tidak stabil 100 sinar pemusnahan ini mengejutkan semua orang yang melihat pemandangan ini Bahkan para prajurit Taishu pada saat ini mundur satu demi satu setelah melihat lesatan sinar cahaya Selanjutnya 100 lesatan sinar cahaya ini saling bergabung menjadi satu membentuk kekuatan yang semakin kuat Sinar cahaya ini tanpa banyak penundaan langsung melonjak ke arah pria dengan jubah kekaisaran Saat cahaya ini semakin dekat pria berjubah kekaisaran pada saat ini berdiri dengan tangan di belakang punggung Sosoknya seolah-olah tidak berniat untuk menghindari serangan tersebut dan melihat hal ini jian siang yang terkejut Matanya pada saat ini sedikit terfokus pada sosok pria dengan jubah kekaisaran di kejauhan Karena posisinya yang jauh jian siang yang pada saat ini memiliki sedikit keraguan Namun mementum yang ia rasakan memberikan rasa keagraban yang sangat kuat Jian siang yang pada akhirnya bergumam dengan mementum seperti ini mungkinkah yang mulia berada di sini Jian siang yang pun menoleh ke arah permaisuri untuk memastikan apakah ini adalah yang mulia atau tidak Melihat ekspresi permaisuri yang terlihat melankolis Pada saat ini jian siang yang yakin bahwa sosok yang ia lihat adalah yang mulia Sementara itu di kejauhan begitu sinar cahaya benar-benar mendekati sosok yang mulia Yang mulia melambaikan jubah kekaisarannya dan mengerahkan jarinya sedikit tinggi ke udara Sesaat kemudian ada seberkas cahaya dari ujung jarinya yang langsung dilesatkan ke arah pancaran cahaya kehancuran Lesatan cahaya yang dipancarkan oleh yang mulia ini terlihat sangat kecil dan tidak bisa dibandingkan dengan lesatan sinar penghancur taiksu Semua orang juga menganggap hal ini adalah perlawanan yang mustahil Tetapi hanya permaisuri dan jian siang yang pada saat ini yakin Jian siang yang bahkan pada saat ini mundur sedikit Ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melesat mundur ke belakang permaisuri Sesaat kemudian jian siang yang melihat dua sinar cahaya saling berhadapan satu sama lain Ledakan pun seketika terjadi dan saat sinar pemusnahan ini bersentuhan Dampak energi yang kuat menyapu dengan liar kesekeliling Begitu energi mengerikan ini menyebar seluruh ruang bergetar hebat Dan energi kekerasan pada saat ini langsung dikalahkan Efek dari serangan ini juga benar-benar membuat alam yang dibentuk oleh permaisuri bergetar hebat Meskipun ini adalah alam terlarang yang dipadatkan oleh permaisuri Tetapi dapat energi ini benar-benar begitu mengerikan Pada akhirnya seiring dengan berjalannya waktu Alam yang dibentuk oleh permaisuri juga tidak bisa menahan serangan Dan mulai runtuh dengan sangat cepat Tidak ada yang tahu metode apa yang digunakan untuk menghancurkan pilar cahaya nirwana dari Taiksu Namun kekuatan serangan itu akhirnya terbukti Karena serangan dari Taiksu benar-benar dihancurkan Energi yang menakutkan pada saat ini menyapu dengan ganas Meskipun semua orang telah mundur agak jauh Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka masih akan terpengaruh setelah mundur Permaisuri juga pada saat sebelumnya telah memerintahkan para tentaranya untuk mundur Begitu mundur ke belakang permaisuri Permaisuri telah melambaikan lengan bajunya dan menstabilkan ruang di sekitar Energi kekerasan ini diblokir oleh permaisuri dan semua prajurit benar-benar terlindungi Orang-orang dari istana dewa pemburu yang pintar pada saat sebelumnya mengikuti dan bergabung dalam pasukan permaisuri Oleh karena itu kebanyakan di antara mereka pada saat ini sama sekali tidak terluka oleh efek dari ledakan Di sisi lain para prajurit Taiksu pada saat ini tidak seberuntung para prajurit permaisuri Badai yang disebabkan oleh ruang yang rusak pada saat ini benar-benar melanda semua orang Bahkan meskipun mereka dilindungi oleh void god armor Akan sulit bagi mereka untuk bisa bertahan dari serangan energi seperti itu tanpa terluka Oleh karena itu ada teriakan dari para prajurit Taiksu di dalam badai dan sebagian besar ruang runtuh pada saat ini Sinar pemusnah yang meledak dari ratusan dewa Taiksu juga pada saat ini benar-benar dengan mudah diselesaikan Su Chang tidak pernah bisa melihat pemandangan ini karena sosoknya telah dihancurkan oleh Yang Mulia Meskipun jiwa Su Chang pada saat ini masih ada tetapi kesadaran spiritualnya telah menghilang Yang Mulia sepertinya tahu bahwa Xiaoyan tampaknya membutuhkan jiwa dari Su Chang Oleh karena itu ia tidak langsung menghapusnya dan mempertahankan sebagian dari ingatan Su Chang Seiring dengan berjalannya waktu energi yang menyebar juga pada saat ini semakin melemah Lingkungan di sekitar juga perlahan-lahan mulai kembali menjadi tenang Semua prajurit Taiksu pada saat ini terlihat tertegun karena selain dari seratus dewa Taiksu Kapal yang mereka bawa juga pada saat ini benar-benar telah dihancurkan Zuchi yang sedang berdiri di atas binatang terbang juga pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan yang duduk bersila Matanya terlihat rumit terlebih lagi ketika menatap ke arah pria dengan jubah kekaisaran Zuchi pada saat ini akhirnya benar-benar menyadari kesenjangan antara Zuchi dengan Xiaoyan Meskipun memang Xiaoyan tidak sekuat Zuchi Tetapi Xiaoyan dilindungi oleh banyak makhluk menakutkan dan identitas Xiaoyan ini tidaklah sederhana Zuchi pun mengepalkan tangannya erat-erat dan ia pada saat ini hanya bisa menundukkan kelapanya Pada saat ini misteri mengenai siapakah Xiaoyan juga benar-benar masih menyelimuti benak Zuchi Sementara itu di sisi lain setelah semuanya tenang Permaisuri pada akhirnya melangkah maju sedikit Dan sosok cantiknya menghilang dalam sekejap Begitu sosoknya muncul kembali ia pada saat ini sudah berada di hadapan Yang Mulia Tubuhnya semakin bergetar saat ia pada saat ini mendekati Yang Mulia Namun sebelum Permaisuri dapat berbicara suara lembut Yang Mulia segera terdengar terlebih dahulu Yang Mulia pada saat ini mengucapkan terima kasih kepada Yuan Er Mendengar kata-kata itu Permaisuri tiba-tiba mengangkat kelapanya Dan pada saat ini mata Permaisuri kembali mengeluarkan air mata Permaisuri tampak terlihat sedih dan Permaisuri pada saat ini benar-benar mengabaikan semua orang di sekitar Permaisuri pada saat ini benar-benar tampak tenggelam pada sosok masa lalu di hadapannya Permaisuri pada akhirnya segera menghantamkan tubuhnya ke pelukan dari Yang Mulia Permaisuri pun lanjut mengeluarkan tangisannya di pelukan Yang Mulia Sosoknya meratap seperti anak kecil yang sangat merindukan orang tuanya Permaisuri selalu berfikir bahwa ia tidak akan pernah lagi bisa bertemu dengan sosok Guzong Seng Namun setelah beberapa saat Permaisuri pada saat ini segera mendorong tubuh Guzong Seng dan mengangkat lapak tangannya yang ramping Permaisuri mengayunkan tangannya dan berniat untuk menampar wajah Guzong Seng Namun sesaat tangan cantiknya berhenti dan wajahnya pada saat ini terlihat memerah Permaisuri lanjut menundukan kelapanya dan berkata bahwa Guzong Seng seorang pembohong Ia jelas-jelas berjanji kepada Permaisuri bahwa ia akan kembali Permaisuri lanjut menangis dengan semua esmosi yang tak tertahankan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Sementara itu Guzong Seng pada saat ini segera meminta maaf kepada Permaisuri Kata-kata sederhana dari yang mulia ini membuat wanita dihadapannya menangis semakin keras Bagaimana mungkin Permaisuri tidak memahami yang mulia meskipun ia hanyalah Permaisuri Semakin besar kemampuannya semakin besar tanggung jawabnya dan begitu ia berada di posisi yang mulia Permaisuri juga mungkin tidak akan memiliki kendali atas hal tersebut Bagaimana mungkin Permaisuri tidak memahami hal ini dan Permaisuri pada saat ini hanya bisa mengertakan gigi Selanjutnya Permaisuri pada akhirnya lanjut berbicara kepada yang mulia dengan sedikit terisak-isak Sosoknya berkata bahwa bukanlah permasalahan jika ia tidak datang kepada Permaisuri Tetapi mengapa pada akhirnya ia benar-benar berenkarnasi Yang mulia pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya mulai menjelaskan semuanya kepada Permaisuri Yang mulia berkata bahwa ia telah menggunakan kekuatan sensi untuk menghitung selama puluhan ribu tahun Ia telah memperoleh hasil yang tak terhitung jumlahnya melalui metode yang tak terhitung jumlahnya Tetapi di antara hasil yang tak terhitung jumlahnya ini Tidak ada satupun yang pada akhirnya diinginkan oleh Guzong Seng Sensi pada akhirnya akan gagal dan hanya ada satu kemungkinan bagi sensi untuk bisa menang Yang mulia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan dunia sensi Ia juga tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Yuan Err Dan ia benar-benar ingin meminta maaf Hanya ada satu kemungkinan untuk menyelamatkan sensi Dan yang mulia harus mengambil langkah terakhir tersebut Ia telah mencoba banyak langkah tetapi pada akhirnya ia benar-benar tidak bisa melakukan hal tersebut Untuk mengambil langkah ini siang mulia membutuhkan keberuntungan Tetapi ia juga membutuhkan jiwa dan kemauan yang lebih kuat Yang mulia tidak memiliki hal tersebut tetapi Xiaoyan memilikinya Yang mulia pada akhirnya membuat langkah berani dan keputusan ini dibuat oleh yang mulia Di antara perhitungan yang tak terhitung jumlahnya Dalam seratus ribu tahun setidaknya rencana ini berjalan dengan lancar Mendengar apa yang dikatakan oleh yang mulia Tangisan dari permaisuri juga pada saat ini telah berhenti Ia mengangkat kelapaknya dan meskipun wajahnya masih ditutupi dengan air mata Permaisuri pada saat ini masih tersenyum dan segera mengalihkan topik pembicaraan Sementara itu yang mulia pada saat ini terlihat serius dan bertanya Bagaimana yang mulia memberikan kompensasi kepada Yuan Er Menangkapi hal tersebut Permaisuri pada saat ini yang masih tersenyum segera berbicara dengan sedikit nada beledek Permaisuri berkata bahwa yang mulia tidak perlu memberikan kompensasi apapun Karena semuanya telah ditalangin oleh Xiaoyan Yang mulia pada saat ini terdiam dan sosoknya tidak bisa berkata-kata Yang mulia mungkin belum pernah begitu terdiam di dalam hidupnya Melihat hal tersebut Permaisuri juga pada saat ini menoleh ke arah Xiaoyan Dan berkata bahwa ia telah menahan Xiaoyan Yang mulia yang masih terdiam pada saat ini segera menyadari apa yang dijelaskan oleh Permaisuri Sementara itu Permaisuri pada saat ini mempertegas dengan melanjutkan ceritanya kepada Yang mulia Permaisuri menceritakan semua yang ia alami dengan Xiaoyan Permaisuri juga menjelaskan mengenai dokter-dokterannya dengan Xiaoyan Yang mulia seketika terkejut sebelum akhirnya bertanya apakah Xiaoyan memaksa Permaisuri Permaisuri dengan tersenyum dan sedikit meledek berkata bahwa ialah yang justru menekan Xiaoyan Permaisuri pada saat ini lanjut menjelaskan semuanya Lebih dalam kepada Yang mulia Permaisuri berkata bahwa ia benar-benar memaksanya Dan Yang mulia harus tahu bahwa Xiaoyan tidak memiliki cukup kekuatan Permaisuri langsung menekannya sebelum akhirnya Begitu Permaisuri berbicara di tahap ini Yang mulia segera menyelap perkataan Permaisuri Sosoknya terbatu kering sebelum akhirnya memerintahkan Permaisuri berhenti bercerita Ia pada saat ini tidak ingin tahu sisa cerita dari Permaisuri Melihat kelakateri Yang mulia Permaisuri pun segera bertanya apakah Yang mulia cemburu Bukankah Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Yang mulia Yang mulia adalah Xiaoyan dan Xiaoyan adalah Yang mulia Ia selalu menganggapnya sebagai Yang mulia dan ia rela melakukan apapun Yang mulia pada saat ini tidak lagi bisa berkata-kata begitu mendengar perkataan dari Permaisuri Sesaat kemudian keduanya pada saat ini berbincang-bincang santai dalam situasi yang sangat melangkolis Setelah beberapa saat pada saat ini Permaisuri segera bertanya kepada Yang mulia Berapa banyak waktu yang masih tersisa Bisakah Yang mulia pada akhirnya tinggal bersama dengan Permaisuri Yang mulia pada saat ini segera menyentuh kelapa dari Permaisuri Sosoknya berkata agar Yuan Er pada saat ini jangan terlalu khawatir Mereka akan bertemu lagi di kemudian hari dan mereka akan kembali bersama-sama lagi Begitu Siang mulia selesai berbicara Sosoknya pada saat ini tiba-tiba berubah menjadi ketiadaan Permaisuri juga pada saat ini hanya bisa tertegun untuk waktu yang lama dengan menundukan kelapanya Tidak diketahui berapa lama waktu berlalu sebelum akhirnya Permaisuri menyekap pipinya Sesaat kemudian ia perlahan mengangkat kelapanya dan pada saat ini Permaisuri terlihat dipenuhi dengan tekad dan kekesalan di matanya Permaisuri segera berteriak memerintahkan prajuritnya untuk mematuhi perintah dan menghabisi semua sisa dari makhluk Taiksu Prajurit Taiksu pada saat ini telah berkurang menjadi hanya beberapa ribu Dibandingkan dengan jumlah tentara yang perkasa meskipun mereka masih memiliki Void God Armor Mental mereka telah hancur dan tanpa adanya kepemimpinan Sang General mereka akan dapat dengan mudah dihancurkan Orang-orang Taiksu pada akhirnya berterbangan ke segala arah mengetahui situasinya telah berakhir Namun tidak ada satupun di antara mereka yang pada akhirnya bisa meloloskan diri Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini sedang duduk bersilah dan mengerutkan kening Permaisuri memandang Xiaoyan dan ia secara alami bisa merasakan perubahan aura di tubuh Xiaoyan Permaisuri pun bergumam bahwa ia tidak menyangka Xiaoyan benar-benar akan menemukan kesempatan untuk maju ke alam leluhur Dogat Kesulitan untuk menerobos ke alam leluhur Dogat ini tidak kalah sulitnya dengan menerobos tingkat keabadian Kaisar Hal ini membutuhkan lebih dari sekedar peluang dalam prosesnya Xiaoyan juga benar-benar memiliki kemauan yang kuat dan Xiaoyan pada saat ini juga harus memiliki keberuntungan yang diakui dunia Selain itu setiap penerobosan ke alam leluhur Dogat semuanya memiliki metode yang berbeda Permaisuri pada saat ini ingin tahu metode apa yang akan diberikan kepada Xiaoyan dan bagaimana Xiaoyan menerobos Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih terus menjalankan seni roh pagoda pemurnian dan fondasi Origin Qi Xiaoyan pada saat ini terus menerus menyusut Jumlah bintang di lautan bintang Xiaoyan juga terus berkurang tetapi setiap bintang ini bersinar dengan sinar yang sangat terang Setiap bintang Origin Qi mengandung sumber Origin Qi yang sangat menakutkan Bintang-bintang yang bersinar ini juga sangatlah panas dan sumber energi yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan Meskipun penggabungan ini sangat cepat tetapi Xiaoyan merasa bahwa setiap bintang yang bersinar ini juga tidak stabil Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini terus menerus mencari bintang kelahiran milik Xiaoyan Setelah beberapa saat jumlah dari bintang Xiaoyan menurun dengan tajam hingga pada akhirnya bertotal 100 ribu Xiaoyan pun menggertakan gigi dan berkata tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk tidak bisa menemukan bintang kelahiran di antara 100 ribu bintang ini Namun setelah Xiaoyan mencoba Xiaoyan benar-benar tidak menemukan bintang kelahiran milik Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya bertanya-tanya apakah bintang kelahiran itu ada atau tidak Xiaoyan menggertakan giginya dan Xiaoyan menghentikan pencariannya yang tidak berguna Xiaoyan merasakan bahwa Xiaoyan hanya berjarak beberapa langkah dari alam leluhur Dogat Namun langkah terakhir yang begitu dekat ini tampak tidak mudah dan Xiaoyan harus menahan dampak bahaya fusi dari bintang-bintang Namun Xiaoyan selalu yakin bahwa bahaya dan peluang hidup selalu berdampingan Semakin besar resikonya maka akan semakin besar pula imbalan yang akan didapat Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk menggabungkan 100 ribu bintang ini menjadi semakin sedikit Xiaoyan pada akhirnya bergumam karena masih belum ada bintang kelahiran Xiaoyan di antara 100 ribu bintang Maka biarkan semua bintang ini menjadi satu Jika hanya tersisa satu bintang bukankah hal tersebut berarti bintang tersebut juga merupakan bintang kelahiran Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan tekat dan Xiaoyan pada saat ini menggertakan giginya Xiaoyan pada akhirnya mulai kembali memadatkan bintang-bintang di lautan bintang Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan semangat dan Xiaoyan bergumam bahwa Xiaoyan harus menerobos ke alam leluhur dogat secepat mungkin Xiaoyan tidak memiliki waktu dan hanya dengan menerobos ke alam leluhur dogat Xiaoyan akan bisa menerobos keabadian lebih cepat meskipun resikonya lebih tinggi Xiaoyan pada saat ini benar-benar berniat untuk dengan cepat menerobos Setelah Xiaoyan mendapatkan informasi dari ingatan Shuchang di mana Taiksu telah menginvasi Shenshi Hal tersebut benar-benar membuat Xiaoyan semakin menggebu-gebu Meskipun Xiaoyan tidak tahu langkah mana yang telah dicapai oleh Xiaoyan Tetapi situasi pada saat ini memaksa Xiaoyan Xiaoyan harus menyelesaikan semua ini disini secepat mungkin Xiaoyan pada akhirnya memaksa terus-menerus mengoperasikan seni pagoda pemurnian Menyadari hal tersebut Permaisuri juga pada saat ini menyipitkan matanya Permaisuri tentu bisa merasakan kondisi pikiran yang sedang dialami oleh Xiaoyan Permaisuri juga bertanya mengapa aura Xiaoyan begitu terburu nafsu Jika hal ini berlanjut maka hampir tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk bisa menerobos ke alam leluhur Dogan Permaisuri pada saat ini menggertakan giginya Tetapi Permaisuri memutuskan untuk tidak membantu Xiaoyan Permaisuri pada saat ini hanya bisa menunggu dan menatap ke arah Xiaoyan dengan harap-harap cemas Sementara itu Xiaoyan pada saat ini terus-menerus memadatkan bintang di lautan bintang miliknya Seiring dengan berjalannya waktu tubuh Xiaoyan pada saat ini terus-menerus gemetar ketika mengoperasikan seni propagoda pemurnian Jumlah bintang juga terus memadat hingga pada akhirnya hanya tersisa dua bintang 40 miliar sumber orijin ki sebelumnya pada saat ini benar-benar telah menyisakan dan bergabung menjadi dua bintang Dua bintang ini bersinar dengan sangat terang dan meskipun hanya ada dua bintang di lautan bintang yang luas Xiaoyan pada saat ini menggertakan gigi karena energi yang terkandung di bintang-bintang tersebut sangat luar binasa Xiaoyan pun lanjut bergumam bahwa kali ini adalah penggabungan terakhir yang harus dilakukan oleh Xiaoyan Setelah hanya ada satu bintang maka itu pasti merupakan bintang kelahiran Xiaoyan Tanpa banyak bacot lagi Xiaoyan pada akhirnya segera menggabungkan kedua bintang tersebut Kedua bintang ini pada akhirnya saling bersetuhan satu sama lain Namun sesaat kemudian kedua bintang orijin ki ini meledak dengan orijin ki yang sangat ganas Keduanya harus menelan satu sama lain untuk bisa bertahan hidup Pada saat ini keduanya sama sekali tampak tidak mau ditelan dan kecepatan fusi juga jauh lebih lambat Sebuah ledakan bergema di kedua bintang dan segera sumber orijin ki yang dahsyat meledak diatasnya Energi ini bergegas menuju ke arah lautan bintang Xiaoyan dan bersama dengan hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini memutahkan seteguk besar darah Sumber energi yang tersapu ini juga langsung mengalir menuju ke arah meridian Xiaoyan Beruntung Xiaoyan masih mengaktifkan urat guntur penghancur kehampaan Dengan begitu maka meridian Xiaoyan pada saat ini tidak terlalu berdampak serius Tidak banyak meridian Xiaoyan yang pada saat ini hancur dan pecah akibat energi tersebut Sebelum Xiaoyan bisa menyembuhkan meridiannya terjadi lagi ledakan pada dua bintang terakhir yang belum menyatu Xiaoyan juga kembali memuntahkan seteguk besar cairan merah dan Xiaoyan pada saat ini menggertakan giginya Banyak ledakan yang terus-menerus berulang bersamaan dengan dua bintang yang pada saat ini dipaksa Xiaoyan untuk saling bergabung Setelah beberapa saat Xiaoyan yang sedang duduk bersilak pada saat ini tampak seperti biksu tua yang sedang bermeditasi Xiaoyan yang menutup matanya rapat-rapat terus-menerus mengeluarkan seteguk besar darah Dalam sekejap daging dan darah di tubuh Xiaoyan layu seolah-olah telah menguap Semua darah di tubuh Xiaoyan tampak terkuras habis Seluruh rambut Xiaoyan rontok dan Xiaoyan tampak seperti mumi gundul Xiaoyan tampak seperti biksu yang telah bertapa di tempat ini selama ribuan tahun Namun meskipun begitu jika dirasakan lebih detail Seseorang pasti akan bisa merasakan vitalitas agung yang datang dari dantian Xiaoyan Namun vitalitas ini juga segera menghilang dengan sangat cepat Banyak ledakan juga terus-menerus terjadi di dalam tubuh Xiaoyan sebelum akhirnya retakan muncul satu demi satu di tubuh Xiaoyan Segera sumber energi yang agung menyembur keluar dari retakan tersebut Xiaoyan pada saat ini menggertakan giginya dan kesadaran Xiaoyan mulai menjadi sedikit tidak stabil Pada saat ini tidak hanya kekuatan hidup Xiaoyan yang dirampas Tetapi juga kekuatan spiritual Xiaoyan tampaknya sedang dijarah oleh kekuatan Xiaoyan pun bergumam sungguh sangat sial Dan apakah Xiaoyan pada saat ini telah mencapai batasnya? LOS 37 beragasi tetapi Jangan lupa meladakan Terima kasih telah menonton